Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat modem port menjadi sebuah wifi extender kali ini saya menggunakan modem port E5372s yang akan saya jadikan sebagai wifi extender baiklah langsung saja saya koneksikan dulu modem port saya ini dia SSID nya port 4G oke sudah koneksi dan langsung menuju ke web GUI nya sebelumnya untuk dapat masuk ke dalam pengaturan halaman pengaturan maka modem port kita harus terisi sim card ya harus ada sim card nya bisa pakai sim card yang masih aktif atau sim sim card yang sudah tidak aktif intinya harus ada sim card seperti itu ke masih default 192 168.1.1 dan passwordnya juga masih default ini kalau sudah dirubah ya kalau tahu passwordnya tinggal masukkan kalau tidak tahu ya tinggal di hard reset saja seperti itu salah admin ya huruf kecil semua oke oke sudah bisa masuk ke dalam halaman pengaturan oke langsung saya menuju ke setting ya kemudian setelah itu kita masuk ke sini internet wifi kita klik bawahnya ada internet wifi kemudian kita klik turn on untuk mengaktifkan mode extender nya ya tunggu beberapa saat sampai selesai oke nah nanti dia akan langsung scanning SSID yang bisa ditangkap oleh modem port nah ini ada beberapa ya oke beberapa SSID kalau ingin add network secara manual SSID manual tinggal add network ini di klik kemudian masukkan SSID kemudian pilih security modenya baiklah saya akan mencoba meng-extend yang nih cost39 nih oke kita klik kemudian kita masukkan passwordnya kemudian kita klik connect tunggu sampai terkoneksi ya jadi ini hanya salah satu fitur dari modem port dimana dia bisa digunakan untuk untuk menguatkan atau ekstern ya dari SSID yvv yang terkoneksi atau terdeteksi di modem port yang nantinya bisa kita extend dan tentunya harus mengetahui password dari SSID tersebut oke kita tunggu saja ya ini kalau disini sih sudah connected dan ya sudah terkonektif dan secure tapi ini belum dapat internet ya kita tunggu prosensinya mungkin agak lama sabar ya sabar kita tunggu saja sampai koneksinya bener-bener terkoneksi yang nanti disini 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 nih ada tertulis SSID yang kita extend dan disini nanti statusnya one adalah connected kalau ini masih diskonektif ya baiklah nampaknya agak lama coba kita kita disconnect dulu dan kita lagi oke coba kita koneksikan lagi oke kalau sudah terkoneksi ini nanti ini IP nya sudah berubah IP defaultnya kan 192.168.1.1 dia akan berubah biasanya dia tidak 1.1 lagi nah kita refresh kan tidak bisa coba kita ke 1.1 nah nah ternyata dia menuju ke router dari eh SSID yang kita extend ya oke jadi IP dari modem kita sudah berubah lah untuk mengataui mengatauinya kita ke cmd saja ya secara gampangnya nanti kita ketikkan IP config oke klik enter saja nah disini di wireless LAN adapter wifi nah ini IP nya berarti ini ya yang gateway ini IP dari modem kita sudah berubah atau nanti bisa kita langsung ketikkan ini ya huawei mobile.wifi ah huawei mobile.wifi.com di kolom sini oke karena IP nya sudah berubah kalau rekan-rekan tidak mengetahui IP nya bisa langsung menggunakan ini ya alamat huawei mobile.wifi.com untuk masuk ke web GUI nah ini sudah terkoneksi ya kos39 nah dan ini one sudah connected nah coba kita untuk browsing-browsing atau nggak bisa seperti itu oke nah masuk di YouTube ngomongnya oke YouTube sudah bisa masuk ini sampai di ini seperti itu atau seperti ini tetapnya oke nampaknya sudah bisa untuk internetan ya tidak tidak bosen untuk masuk YouTube lagi dan lain sebagainya jadi itu tadi ya cara untuk menjadikan sebuah modem bolt menjadi sebuah Wifi extender misalnya misalnya admin jadi kita masuk ke settingan di setting kemudian di bagian internet Wifi ya kita on kan dulu turn on kemudian kita pilih SSID yang akan kita extend oke demikian cara untuk menjadikan modem bolt kali ini saya menggunakan 5372S menjadi sebuah Wifi extender demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh